Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Eshamintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-551 Selamat menikmati Di akhir kisah sebelumnya disebutkan Demikianlah mereka yang ada di gandok itu pun segera membersihkan diri dan sesuci Setelah semua kewajiban lahir dan batin mereka tunaikan dengan baik Maka mereka pun kemudian pergi menghadapi kik gede pemanahan di pembaringannya Meskipun matahari masih belum terbit sehingga pagi masih disabut oleh kegelapan dan rumputan masih dibasahi oleh embun Kehadiran mereka di kik gede pemanahan Benar-benar telah menarik perhatian Agar bilik itu tidak menjadi penuh sesak Maka Agung Sedayu dan Suandaru harus menunggu di luar Kijuru Martani yang sudah ada lebih dahulu di bilik itu pun Kemudian mempersilahkan tamu-tamunya mendekat Kiyai Gringsing Kisumangkar Kidemang Sangkal Putung Dan masih ada seorang lagi Karena baik Kijuru Martani Maupun tatapan mata sayu kik gede pemanahan agaknya melontarkan pertanyaan Tentang tamunya yang seorang itu Maka Kiyai Gringsing pun kemudian berkata Kik gede maafkan bahwa aku telah membawa seorang tamu lagi yang datang malam tadi Oh Kik gede mengangguk lemah Siapakah tamu itu Kiyai? Orang inilah yang menyebut dirinya Kiwas kita Dan yang juga bernama Jokoraras Ialah orang yang telah ikut bersama Ratin Suto Wijoyo Menyerang padukuan terpencil yang ternyata dihuni oleh orang yang menyebut dirinya bernama Panembahan aku Oh Hampir bersamaan Kik gede pemanahan dan Kijuru Martani berdesis Jadi Kisanaklah yang telah menyelamatkan pengawal dari Mataram itu Bertanya Kik gede pemanahan kemudian Ah bukan begitu Kik gede Aku hanya sekedar membantu Bahkan karena kehadiran Ratin Suto Wijoyo yang membawa pasukan dari Mataram dan para pengawal dari Menoreh Maka anakku telah diselamatkan Oh Kik gede mengangguk-angguk Sebenarnya lah Bahwa kepergianku kepadukuan terpencil itu Bukan karena aku seorang yang memiliki rasa pengabdian yang tinggi Tetapi juga didorong oleh pamrih pribadi Bahwa anakku ternyata telah hilang Dan disembunyikan di dalam sarang panembahan aku Disumangkarlah orang yang sebenarnya telah menyelamatkan anakku Tetapi bagaimanapun juga Kehadiran Kiwas kita Sangat berarti bagi perjuangan para pengawal dari Mataram Berkata Kijuru Martani Sebaliknya Tanpa para pengawal dari Mataram dan Menoreh Aku tentu sudah kehilangan satu-satunya anakku Dengan demikian maka hidupku akan tidak berarti lagi Istriku pun akan menjadi sangat sedih Jika demikian Maka apabila dendam telah menyala di dalam hatiku yang lemah Aku tidak tahu Apakah aku dapat bertahan lagi untuk tetap hidup menyelusuri jalan Tuhan Jika iblis berkuasa di dalam hati Maka aku tentu akan menjadi manusia yang lebih jahat lagi dari panembahan aku Karena sebenarnya lah Bahwa perjalanan hidupku Bukanlah perjalanan hidup yang lurus Tetapi agaknya Tuhan masih memelihara kita semua Untuk tetap berada di jalannya Sahut Ki Juru Martani Itulah agaknya Maka kita masih harus selalu mengucapkan terima kasih Atas kebesarannya Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam Sekarang Berkata Ki Gedi Pemanahan Adalah kesempatan yang baik sekali bagiku Untuk mengucapkan terima kasih kepada semuanya Semuanya yang telah memungkinkan Mataram dapat berdiri tegak sampai saat ini Mudah-mudahan semuanya untuk selanjutnya akan tetap bersekia membantu Sutowi Joyo Untuk mengembangkan Mataram Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam Sejenak ia merenungi wajah Ki Gedi Pemanahan Wajah yang pucat meskipun masih selalu tersenyum Dalam pada itu Ki Yai Gringsing sempat memperhatikan wajah Kiwas kita Yang diusap oleh cahaya lampu minyak yang kemerah-merahan Di luar cahaya pagi mulai merapa dinding Namun sisa-sisa kepuraman malam Masih bertebaran di halaman Ki Yai Gringsing menahan nafasnya Ketika dilihatnya wajah Kiwas kita menegang sejenak Namun agaknya Kiwas kita itu pun Segera berusaha menghilangkan kesan itu dari wajahnya Tetapi yang sekejap itu Telah tertangkap oleh Ki Yai Gringsing Ia sudah mencemaskan keadaan Ki Gedi Pemanahan Menurut penilikan ilmu pengobatannya Sedang agaknya Kiwas kita pun melihat isyarat yang hitam Pada kesehatan Ki Gedi Pemanahan Namun demikian Ki Yai Gringsing masih tetap berdiam diri Dan seakan-akan Tidak melihat apapun juga di dalam bilik itu Bahkan Ki Yai Gringsing pun kemudian berkata Ki Gedi Sebenarnya kedatangan kami sepagi ini Adalah karena kami mendengar Bahwa Ki Gedi memerlukan sesuatu Untuk membantu pernafasan Ki Gedi yang agak berat Oh Ki Gedi masih juga tersenyum Aku tidak apa-apa Siapakah yang mengatakan Aku Ayah Anda Sahut Raten Suto Wijoyo Aku melihat pernafasan Ayah Anda yang agak lain Ki Gedi Pemanahan memandang anaknya sejenak Lalu katanya Kau terlalu mencemaskan keadaanku Suto Wijoyo Aku tidak apa-apa Suto Wijoyo tidak menjawab Dimanakah kedua murid Ki Yai Gringsing Berkata Ki Gedi Pemanahan Di luar Ayah Anda Kenapa mereka tidak kau bawa masuk Ruangan ini terlampau sempit Ki Gedi Pemanahan masih saja tersenyum Katanya Jika demikian Kawanilah mereka di luar Raten Suto Wijoyo termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia pun segera beringsut Katanya Baiklah Ayah Anda Aku akan berada di luar Suto Wijoyo pun kemudian meninggalkan Bilik Ayah Andanya itu Di pintu ia masih terhenti sejenak Namun kemudian ia melanjutkan langkahnya Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang memberatinya Tetapi Suto Wijoyo Tidak dapat menolak perintah Ayah Andanya Di luar Agung Sedayu dan Suandaru duduk Termenung di sebuah amben kayu Yang diberi ala sebuah tikar pandan yang tebal Ketika mereka melihat Raten Suto Wijoyo menghampirinya Maka hampir berbareng keduanya bertanya Bagaimana dengan kegede pemanahan Raten Suto Wijoyo duduk di sebelah mereka sambil menjawab Nampaknya menjadi semakin baik Aku tidak dapat membedakan keadaan Ayah yang sebenarnya Apakah keadaannya bertambah baik atau sebaliknya Agung Sedayu dan Suandaru termangu-mangu sejenak Ayah Anda masih selalu tersenyum Mudah-mudahan keadaannya berangsur baik Apakah kata guru ketika ia masuk ke dalam biliki gede pemanahan Bertanya Agung Sedayu Kiai Gringsing tidak mengatakan apa-apa Kiai Gringsing hanya memperkenalkan Ayah Anda dengan kiwas kita Ia sama sekali tidak menyentuh Ayah Anda Apalagi memberikan obat apapun kepadanya Kedua murid Kiai Gringsing itu mengerutkan keningnya Tetapi mereka pun mengerti bahwa gede pemanahan Harus minum obat pada waktu-waktu tertentu Tetapi kenapa Ratin justru keluar dari bilik itu Ayah Anda memerintahkan aku keluar Mungkin bilik itu terasa terlampau panas Karena ada beberapa orang di dalamnya Agung Sedayu dan Suandaru menganggu-anggu Tetapi mereka tidak bertanya lebih banyak lagi Karena itu maka untuk beberapa saat lamanya Mereka hanya duduk diam sambil menerawang ke dunia Angan-angan masing-masing Dalam pada itu Kiai Gringsing yang ada di dalam bilik Menjadi temas melihat perkembangan kesehatan Ki gede pemanahan Perlahan-lahan ia mendekatinya Dan merabah tangannya yang dingin Namun bukan saja Kiai Gringsing yang menjadi sangat cemas Sebenernyalah bahwa kiwas kita yang sepintas Melihat isyarat tentang ki gede pemanahan Nampak bahwa kesehatannya menjadi akan sangat mundur Bahkan akhirnya nampak di dalam isyarat itu Bahwa saat untuk kembali ke dunia yang bakal Menjadi semakin dekat bagi ki gede pemanahan Apakah memang demikian? Kiwas kita bertanya kepada diri sendiri Namun menilik keadaan tubuhnya yang lemah Wajahnya yang pucat dan pernafasannya yang sendat Maka isyarat itu agaknya mendekati kebenarannya Karena itulah Maka kiwas kita pun menjadi sangat cemas Seperti Kiai Gringsing yang melihat keadaan ki gede pemanahan Dari segi yang lain Namun dengan kesimpulan yang sama Dalam pada itu Ki Juru Martani yang memiliki ketajaman Dan penglihatan batin pun Seakan-akan telah melihat Bukan saja isyarat Tetapi jelas nampak padanya Bahwa ki gede pemanahan Memang sudah sampai saatnya Untuk kembali menghadap kepada Tuhannya Bukan sekedar karena perasaan kecewa Bahwa anaknya telah meloncati pagar ayu Bukan pula karena penyesalan Tetapi justru demikianlah yang seharusnya terjadi Demikianlah Maka suasana di dalam bilik itu menjadi hening sepi Meskipun ki demang disangkal putung secara pribadi Tidak dapat mengetahui keadaan ki gede pemanahan yang sebenarnya Tetapi karena umurnya yang sudah cukup dibekali oleh berbagai macam pengalaman Maka ia pun dapat merasakan suasana yang agak lain Di dalam bilik itu Meskipun ki demang masih juga melihat Ki gede pemanahan tersenyum Tetapi senyumnya Rasa-rasanya adalah senyum yang lain Kiai Tiba-tiba terdengar ki gede pemanahan bergesis Apakah menurut penglihatan Kiai Kesehatanku sangat mundur Dan tidak dapat diharapkan untuk sembuh lagi Ah Tentu tidak demikian ki gede Jawab Kiai Gringsing Berkatalah sebenarnya Kiai Kiai tidak berhadapan dengan anak-anak yang menangis Jika ditunjukkan kelemahan sendiri Kiai Gringsing menarik nafas Dalam-dalam Setapak ia bergeser maju sambil berkata Ki gede Kita masih harus berusaha Kita masih dapat memohon kepada Tuhan Untuk mendapatkan kesembuhan Tuhan Maha Pengasih Betapapun juga Keadaan kita menurut pengamatan manusiawi Tetapi bahwa kuasanya memang tiada taranya Ki gede pemanahan tersenyum Katanya Kiai benar Kita tidak akan dapat menebak secara pasti Apakah yang dikehendaki dan akan berlaku oleh kuasanya Tetapi secara manusiawi Kita dapat memberikan pertimbangan Kiai Gringsing tidak menjawab Namun kediamannya itu Telah memberikan jawaban yang sebenarnya Sehingga Ki gede pemanahan berkata sambil tersenyum Baiklah Kiai Aku mengerti Bahwa sudah barang tentu Kiai tidak akan dapat mengatakan berterus terang kepadaku Tetapi aku sudah menangkap apa yang tersirat di hati Kiai Ki gede Berkata Kiai Gringsing Tidak seorang pun dapat melihat rahasia yang tersembunyi Di balik kuasa dan kasihnya Ya Kiai Aku mengerti Ki gede pemanahan termenung sejenak Lalu tiba-tiba katanya kemudian Tetapi kuasa dan kasihnya pulalah Agaknya yang telah mendekatkan aku kepadanya Agaknya aku telah diperkenankan menghadap dengan sepenuh kesadaran Aku masih mendapatkan kesempatan Untuk memohon ampun kepadanya Atas segala kesalahanku Itu merupakan suatu kebahagiaan yang tiada taranya Karena aku akan memasuki kehidupan yang abadi Di perbatasan itulah Jalan hidup abadiku akan ditentukan Dan bukankah kesempatan yang terakhir Untuk memohon agar aku diperkenankan Memilih pintu di perbatasan itu Adalah suatu kebahagiaan Kiai Gringsing Tidak dapat menjawab Kepalanya tertunduk lesu Kakang Juru Berkata Ki Gedi Pemanahan kemudian Kakang adalah orang yang mumpuni Satu-satunya orang yang aku percaya Untuk mengasuh Danang Suto Wijoyo selanjutnya Ki Juru Martani memandang Ki Gedi Pemanahan Dengan wajah sayu Lalu katanya Kita masih dapat memohon adi Tiba-tiba saja Ki Gedi Pemanahan menjawab Sambil tersenyum Bertanyalah kepada kiwas kita Menurut pendengaranku Kiwas kita dapat melihat apa yang terjadi Tidak Tidak Ki Gedi Bukan dapat melihat apa yang terjadi Sekedar melihat isarat yang kabur Nah Apakah kata isarat itu Tentang apa Ki Gedi Tentang diriku Keringat dingin mengembun di punggung Kiwas kita adalah sulit sekali baginya Untuk mengatakan apa yang melintas di dalam penglihatan batinya Isarat yang buram dari ujung jalan yang dilalui oleh Ki Gedi Pemanahan Tetapi Ki Gedi Pemanahan berkata selanjutnya Kediaman Kiai Gringsing Keragu-raguan Kiwas kita Dan tatapan mata Ki Juru Martani yang suram Telah memberikan gambaran kepada aku Apakah yang sebenarnya kalian pikirkan? Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam Lalu katanya dengan nada yang dalam Adi Pemanahan Memang kami tidak dapat menyembunyikan perasaan cemas di dalam hati kami Tetapi apakah itu berarti Bahwa kita semua harus menghentikan segala usaha Karena kita sudah berputus asa? Tidak Kita selalu percaya kepada Tuhan yang maha pengasih Jika masih ada kemurahannya Maka kita sudah memohon dengan sepenuh hati Tetapi jika Adi memang sudah waktunya dipanggil mendekat Kita pun akan mengucapkan terima kasih pula Adalah jarang Orang yang sadar sepenuhnya Setelah ia berdiri di ambang pintu berbatasan Dan dunia yang fana ini dengan dunia yang tanpa akhir Ki Gedi Pemanahan tersenyum Senyumnya masih saja nampak jernih Dan dari senyumnya yang jernih itu Terbayang hatinya yang jernih pula Apalagi di saat-saat terakhir Baiklah Kakang Berkata Ki Gedi Pemanahan Adalah tidak baik untuk mendahului keputusan yang maha agung Karena itu Kita harus berbuat seakan-akan Kita masih akan tetap hidup untuk waktu yang lama Tetapi tidak kecewa Menyesal Dan apalagi menolak jika keputusan itu jatuh Ki Juru Martani Mengangguk-anggukkan Kepalanya dengan tatapan mata yang kosong Untuk sementara Biarlah Danang berada di luar Mengawani kedua murid Kiai Kering Sing Desis Ki Gedi Pemanahan Iya Adi Sahut Ki Juru Martani Tetapi masih ada yang aku inginkan Di saat terakhir ini Berkata Ki Gedi Pemanahan pula Apa itu Adi? Ki Gedi Pemanahan masih dapat tertawa Tertawanya masih juga sejernih senyumnya Sambil menatap wajah Kiai Kering Sing yang tertunduk Hampir bersamaan Semua orang berpaling memandang Kiai Kering Sing Tetapi hanya sekilas Mereka yang sudah memiliki kemampuan menanggapi keadaan itu Segera mengetahui Bahwa sebelum saat terakhir tiba Ki Gedi Pemanahan masih dibebani oleh suatu keinginan Untuk mengetahui siapakah sebenarnya Kiai Kering Sing itu Kiai Kering Sing pun menyadari persoalan yang sedang dihadapinya Karena itu hatinya rasa-rasanya menjadi berkejolak Tidak menentu Di hadapan orang yang sudah tidak memiliki kelanjutan bagi hidup vananya Bukan waktunya lagi untuk menyembunyikan dirinya Tetapi adalah sulit sekali bagi Kiai Kering Sing Untuk menyatakan dirinya sendiri Ia tidak pernah bermimpi untuk pada suatu saat Ia harus menyebut nama lain daripada Kitanu Metir Dari Dukuh Pakuon atau nama yang kemudian menyusul Kiai Kering Sing Yang mula-mula sekedar untuk berburau dengan Agung Sedayu Tetapi yang kemudian justru nama itulah yang dipakainya sehari-hari Meskipun sebelumnya untara dan orang tuanya menyebutnya Kitanu Metir pula Dalam pada itu dengan suara yang melemah Ki Gede Pemanahan berkata Nah terserahlah kepada Kiai Kering Sing Apakah aku masih sempat mengetahui rahasia yang tersembunyi Di balik kain Kering Singmu itu Kiai Kering Sing menarik nafas dalam-dalam Di luar sadarnya ia memandang berkeliling Dilihatnya wajah-wajah yang tiba-tiba saja menjadi bersungguh-sungguh Wajah Kijuru Martani Ki Was Kita, Ki Sumangkar, dan Ki Demang Di Sangkal Putung Seolah-olah wajah itu telah menekannya untuk mengatakan sesuatu Kepada Ki Gede Pemanahan yang nampaknya menjadi semakin lemah itu Kiai Berkata Ki Juru Martani Memang sulit untuk memenuhi permintaan itu Tetapi itu adalah permintaan Ki Gede Pemanahan yang sedang sakit Dan barangkali Itu adalah permintaanku yang terakhir Adalah lamban sekali rasanya perjalanan ini Jika aku tidak mengenal yang satu ini Mungkin aku tidak akan selalu dibayangi oleh teka-teki yang aneh ini Jika aku yakin Bahwa Kiai sama sekali tidak aku kenal sebelumnya seperti Ki Was Kita Meskipun aku pernah mendengar serba sedikit tentang ilmunya Tetapi rasa-rasanya bagiku Ki Was Kita yang juga bernama Joko Raras Adalah Ki Was Kita yang sekarang aku kenal Tidak ada sesuatu yang terasa sendak di perasaan Kiai Gringsing memandang Ki Was Kita sejenak Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu Ki Was Kita sudah mendahului Aku sudah mengatakan Kiai Bahwa aku adalah Joko Raras Saudara seperguruan orang yang menyebut dirinya panembahan agung itu Dan namaku yang sebenarnya Memang Was Kita Tidak lebih dan tidak kurang Aku datang dari daerah tidak dikenal Dan aku pun kemudian tinggal di daerah yang tidak dikenal Kiai Gringsing mengerutkan keningnya Lalu katanya di dalam suasana yang menegang itu Ah, Ki Was Kita dengan tergesa-gesa menyelamatkan dirinya Seolah-olah aku ingin mendapatkan kawan untuk bersembunyi Ki Gede Pemanahan masih dapat tertawa pula Katanya dengan lemah Demikianlah Sehingga teka-teki yang aneh Telah memaksa aku untuk bertanya tentang Kiai Gringsing Seorang dukun yang berada di daerah terpencil Didekat Jati Anom Sahabat kisah dewa yang dikenal oleh setiap orang Pajang Kemudian melakukan pengembaraan tiada terbatas waktu Perhatian Kiai terhadap Pajang Kemudian perkembangan Mataram Memang sangat menarik Bukan sekedar kebetulan saja Bahkan kadang-kadang Kiai telah berbicara tentang masa kebesaran Demak Dan saat-saat Pajang berhenti Sejak Sultan Hati Wijoyo Merasa dirinya sudah sampai kepada puncak pencapaiannya Saat Sultan Hati Wijoyo mulai berpaling dari perjuangan Yang pernah dilakukan pada masa mudanya Kiai Gringsing memandang Ki Gede Pemanahan Sejenak Kemudian beralih kepada Ki Juru Martani Kiai mempunyai syarat Bertanya Ki Juru Martani Kiai Gringsing menggeleng Tetapi katanya kemudian Sebenarnya Aku ingin menganjurkan Agar Ki Gede Pemanahan beristirahat sebanyak-banyaknya Dengan demikian Badannya akan menjadi segar Dan akan sangat berpengaruh bagi kesehatannya Ya Kiai Sahut Ki Gede Pemanahan Aku memang akan beristirahat sebaik-baiknya Bukan hanya untuk waktu yang pendek Bahkan tidak hanya sehari dua hari Tetapi aku memang sudah mendekati tempat peristirahatanku yang abadi Ah Desah Ki Yai Gringsing Adakah orang yang dapat lari dari kenyataan itu? Bertanya Ki Gede Pemanahan Mungkin sehari ini Aku masih akan tetap dapat tersenyum Tetapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam nanti Aku juga tidak tahu Apakah besok aku masih sempat melihat matahari itu terpit Dan melemparkan sinarnya menembus lubang-lubang ginding Tentu Ki Gede Kiyai Apakah Kiyai merasa Bahwa kemampuanmu dengan obat-obatan Akan dapat menerobos takdir yang pasti berlangsung? Tidak seorang pun yang melihat takdir itu sebelum terjadi Diwas kita pun hanya melihat isarat-isarat Sahut Ki Yai Gringsing Namun sebenarnya lah Bahwa Tuhan Maha Kuasa Jika yang terjadi itu harus terjadi Tidak seorang pun dapat merubahnya Ki Gede Pemanahan tersenyum Lalu katanya Nah Jika demikian Apakah Ki Yai dapat memberikan bekal sehari ini Agar aku tidak tersendat di perjalanan ini? Dada Ki Yai Gringsing tergetar Ki Gede Pemanahan ternyata memiliki firasat yang tajam tentang dirinya Dan sebagai orang yang mapan Ia sama sekali tidak menjadi gelisah Tetapi justru orang lainlah yang menjadi gelisah Orang-orang yang mengerti bahwa Ki Gede Pemanahan Akan meninggalkan mereka Untuk suatu perjalanan yang sangat panjang Tanpa batas Namun yang paling gelisah dari mereka Yang sedang gelisah itu Adalah Ki Yai Gringsing Selain ia menyadari bahwa Ki Gede Pemanahan Benar-benar akan meninggalkan mereka Hari ini atau malam nanti Juga karena ia tidak akan dapat menghindarkan diri laki Dari pertanyaan Ki Gede Pemanahan Justru karena Ki Gede Pemanahan akan meninggalkan mereka itulah Maka Ki Yai Gringsing tidak sampai hati untuk mengelakkan diri laki Bagaimana Ki Yai? Justru Ki Gede Pemanahan masih tetap tersenyum Ki Gede Ki Yai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Apakah dasar dan titik tolak yang dapat aku pergunakan Untuk membuat suatu cerita yang menarik tentang diriku sendiri? Tentu banyak sekali Berkata Ki Gede Pemanahan Sikap dan cara hidup Ki Yai yang lain dari orang lain Juga kelebihan Ki Yai mempergunakan campur Atau bertanyalah kepada Ki Juru Ki Yai Gringsing memandang Ki Juru Martani Sebelum ia bertanya sesuatu Ki Jurulah yang mendahului Sebaiknya Ki Yai bercerita tentang kuratan di perkelangan tangan Ki Yai Ki Yai Gringsing menganggu-anggu Katanya Baiklah Barangkali cerita ini sangat menjemukan Tetapi apapun dibuat Aku akan menceritakan Kenapa tanganku terdapat sebuah kuratan hitam Berceritalah Ki Yai Berkata Ki Gede Pemanahan Rasa-rasanya Aku akan mendengarkannya seperti anak-anak yang mendengar Ki Dung menjelang tidur Aku pun ingin mendengarkan Ki Dung yang merdu itu Sebelum aku tidur nyenyak dan tidak terbangunkan lagi Ah Desis Ki Yai Gringsing Jangan membuat hatiku kuncuk Dengan demikian Aku akan kehilangan baris demi baris dari kidungku ini Baiklah Mulailah Ki Yai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Ditatapnya setiap wajah sejenak Rasa-rasanya semua orang menjadi tegang Termasuk Ki Gede Pemanahan sendiri Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan berikutnya Sampai Jumpa 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 Sampai jumpa